menghasilkan anakan CT berbadan candy yo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat petang selamat malam selamat menjelang dini hari dimanapun subscriber berada video kali ini saya mau coba eksperimen jadi berbicara pengalaman sharing aja kita ya eh selama ini untuk yang saya lihat tuh di umum yang yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya dulu tuh untuk ikan CT atau serit atau bahasa yang kekiniannya tuh rontal juga enggak ada warnanya di badannya tuh warnanya besgel maskot kombi fancy gitu warna-warna setenya tuh nah saya mau coba kloning apakah CT itu bisa berwarna berbadan dengan Nemo seperti ini tuh Nemo Nemo Galaxy Nemo Candy tuh nah yang pertama saya mau coba final CT yang besgel sama cross dengan Heart Moon Nemo Heart Moon Nemo ekor lebar ya Heart Moon berwarna Nemo nah ini tuh kenapa saya pake besgel setenya karena Nemo nya ini pada dasarnya pada pada saat dia masih ke bulayak sampai under baby bisa dibilang tuh masih selo ini baru keluar warna sekitar 4 bulan up ya baru keluar warna sama saya coba kloning dengan berwarna yang kental ya warna besgel dan mudahan untuk mengurangi untuk mengurangi tingkat keseluan yang hasil diatakannya nanti nah yang berikutnya ini jantanya ini atau melnya ini warna besgel warna kombi ini saya coba kloning dengan Nemo Candy Nemo Candy nah female nya itu Nemo Candy mudah-mudahan sih eh menghasilkan anakan CT berbadan Candy ya mudah-mudahan sampai ekor-ekornya juga berbilang-bilang Candy ya bling-bling Candy 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 Galaxy nah yang ketiga female tuh betina CT nya seritnya ini yang berbadan selo-selo gitu kepala selo mau coba saya crossing dengan Nemo Galaxy Nemo Galaxy nya udah full block udah ke daging-daging nah ini dengan female yang yang agak selo-seloan nah ini soalnya saya warna blok warna kental ketemu dengan warna yang selo jadi biar enggak kalau sama-sama ngeblok kalau yang saya pernah alamin itu adanya banyakan besgel kalau selo sama selo unti hafiti-fiti nah yang keempat ini female nya itu CT nya itu CT plakat ya dia ujungnya doang yang CT nah saya coba mau cloning dengan Nemo Galaxy Nemo Galaxy Hardman Nemo Galaxy ya itu bertulang yang udah ada tulangannya udah kokoh banget ya makanya yang udah penuh tulangan ini saya coba cloning closing dengan female yang plakatnya ini CT plakatnya ini kayak ketapel ini ya nah kemudian ini yang diharapkan ini bukan ngaca-ngaca pilihan ini saya harapkan itu ikan serit atau CT itu berbadan Nemo berbadan Galaxy berbadan yang trendy seperti itu yang teman-teman sesuai ekspektasi lah minimal masa nggak ada ya dalam satu bubur yang ada warna yang seperti ini yang teman-teman perlu aja nah cukup sampai sini ya bahan-bahannya untuk proses bridinya itu sama aja untuk proses bridinya sama aja ya bisa pakai wadah pemijahan dari pokok es krim soliter bisa pakai doaskom bisa pakai esterofoam dan lain-lain bisa biasa ya pakai ketinggian air kurang lebih 12 sampai 18 cm ya atau 15 cm dan pakai penyangkut dari disangkutan penyangkut sarang atau penyangkut gelembung busanya itu nggak akan plastik kutip biasanya umum ya kutip biasa-biasanya aja nggak 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 neko-neko ya biasa aja standar untuk proses bridinya plus pemijahannya biasa aja mungkin akan dirilis di video selanjutnya setelah ntar saya gabungin di video ini ya cukup sekian terima kasih ya sampai jumpa di channel-channel berikutnya jangan lupa like subscribe share dan membantu memotivasi kami agar membuat konten-konten yang lebih baik di channel-channel di video-video selanjutnya salam satu air salam segi banyu tolak punah jupang indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe sub indo by broth3rmax